Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini saya ingin berbagi resep cara mengolah kelapa parut menjadi cemilan atau kue yang sangat legit enak murah meriah pastinya gampang sekali ya untuk dibikin Oke langsung aja kita mulai sebelum mulai pastikan teman-teman sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video menarik lainnya pastikan kalian sudah nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka untuk bahan pertama saya siapkan setengah butir kelapa parut usahakan menggunakan kelapa parut yang putih seperti ini nah tapi ini cuma ada sedikit kulitnya kemasuk nggak papa yang penting jangan terlalu banyak ya kulit-kulit kasarnya yang termasuk nanti hasilnya kurang bagus pastikan kelapa parut yang kita gunakan ini masih segar selanjutnya kita pecahkan satu butir telur ayam langsung aja kita tambahkan satu bungkus santan kental instan ini ukuran 65 ml kita langsung masukin aja ya nah selanjutnya ini akan langsung kita aduk rata untuk video mengganti hal yang terkeh di bawah departing hal perutnya empnu Marine nanti Aku kita aduk sampai seperti ini kemudian akan kita sisihkan ya dan kita siapkan wadah di wadah kita masukin 15 sendok makan tepung ketan putih atau setara dengan 150 gram persendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres ya oke teman-teman ini udah 15 sendok makan lalu tambahkan sedikit garam supaya lebih gurih saya masukin seperempat sendok teh vanili bubuk secukupnya selanjutnya kita aduk parata kita masukin campuran telur kelapa dan juga santannya campurkan ketepung ketannya tadi lalu akan saya aduk sampai merata ya nah kau udah hampir rata seperti ini kita sisihkan sebentar karena kita akan membuat larutan gulanya tambahkan telapak sadok makan gula pasir ke teplon jika suka manis silahkan tambahkan lagi tambahkan 50 ml air putih nah ini akan kita masak sampai gulanya larut hidupkan kompor menggunakan api kecil kita masak sambil terus kita aduk nah ini udah mulai larut sedikit kita masak terus ya kita masak sampai semua gulanya larut seperti ini dan mendidih lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin ataupun mentega kita aduk sampai nyampur dengan baik pastikan margarinnya ikut meleleh ya dan sekarang kita bisa matikan apinya aduk terus sampai adonan atau cairan gulanya ini menghangat hati-hati ya ini sangat panas kita tunggu sampai benar-benar hangat kalau suhunya sudah menghangat kita langsung pindahkan atau masukin ke adonan tepung tepannya kita aduk sampai benar-benar rata ya sekarang adonannya sudah lembut dan ini benar-benar rata ya ini akan kita sisihkan dan kita akan siapkan panggangan ya siapkan cetakan kue lumpur seperti ini kemudian langsung aja kita oles menggunakan margarin secukupnya ya ke seluruh permukaannya lalu sekarang cetakannya akan saya panaskan menggunakan api kecil cenderung sedang kita panaskan dengan api kecil ya nah kalau misalnya udah mulai panas baru kita masukin adonannya ke cetakan lumpurnya selamat menikmati ini udah saya tuangin semua ke cetakan selanjutnya ini kita masak bisa sambil teman-teman tutup kita masak sampai bawahnya kuning kecoklatan baru kita balikin ya kalau udah setengah matang udah bisa kita pinggirnya udah bisa kita krok-krok ya supaya nanti lebih gampang waktu ngeluarinnya sambil bisa kita cek apakah udah kecoklatan atau belum kalau belum kita tunggu sebentar lagi ya nah ini udah kuning kecoklatan saya langsung aja balikin tuh cantik banget ini sudah saya balikin semuanya dan bagian belakangnya juga sudah mateng tuh udah kecoklatan juga sekarang langsung aja kita angkat semua ya udah jadi supaya lebih menarik dan cantik saya beri selai coklat seperti ini ya nah kalau teman-teman gak mau gak apa-apa kaburin aja dengan kelapa parut nah udah jadi deh sekarang siap kita santap ya yuk kita coba ketur dalamnya seperti ini tuh kelapa parutnya masih berbentuk ya hmm hmm rasanya enak banget dan gurih sekali kalian wajib coba ya teman-teman terima kasih sudah menonton video youtube dari kami jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali sampai jumpa ke teman-teman sampai jumpa ke teman-teman sampai jumpa ke teman-teman